Intro Heboh pedang dut Ayu Ting Ting di lamar Boy William faktanya mewujudkan Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Beredar video yang mengklaim Boy William melamar pedang dut kondang Ayu Ting Ting Video Youtube dengan nama pengguna haba seleb terlihat gambar Boy dan Ayu Ting Ting beserta orang tuanya Mereka dipalut dengan pakaian mewah seperti sedang mengadakan acara penting Narasi berita menel video adalah janji suci terlaksana Boy William resmi lamar Ayu Ting Ting Sedangkan judul video hari ini Ayu Ting Ting dan Boy William semoga lancar sampai hari peningan Amin, benarkah? Berdasarkan perlusuran tim pencari fakta Klaim pada video Youtube tersebut adalah salah atau tidak benar Video berdurasi 2 menit 4-2-14 menit tersebut tidak berisi tayangan seperti yang diklaim pada unggahan Klip awal memang memperlihatkan foto-foto sebuah acara lamaran Namun acara terjadi saat adik Ayu Ting Ting Ashifah Nuraini tunangan Klip selanjutnya adalah suara narator yang membacakan berita soal hubungan Boy William dan pelantun alamat palsu yang sempat retak selama 4 tahun Narator menjelaskan kedekatan mereka dari awal meniti karir di dunia industri tanah air Dibumbui dengan dokumentasi Boy dan Ayu Narator juga menginformasikan bahwa hubungan mereka kini sudah kembali membaik Bahkan mereka didoakan agar berjodoh oleh para netizen karena tingkah laku mereka bikin baper publik Hingga akhir video tidak ada momen dimana Boy melamar Ayu Ting Ting seperti yang diklaim Boy William melamar beranggut kodang Ayu Ting Ting usai gagal nikai Karen Vendela adalah hoax Usir Ayah Rotas dan rumah Ayu Ting Ting terapi kwan satu ini tawesu Bila penuh dibanggut Ayu Ting Ting berapa menjauh berapa Hal ini terkait dengan interasinya dengan kedua orang kiannya Ayu Ting yang berapa menjauh Satu diantarakan Ayu Ting Ting menguasih soal wang satu yang ditakutkan raja berapa menjauh Awalnya Ayu Ting Ting berapa kawan satu yang berapa menjauh ini Hal ini berawal kawan Ayu Ting Ting diajak belanja ke pasar barang Membelanja uang satu yang pas beri uang satu oleh Ayu Rotas Berlansir dari acara Ayu dan Ayu di Youtube Trans TV Official Ayu Ting Ting diajak sang Ayu belanja ke pasar barang Sebelum belanja ke pasar Ayu Rotas ketanya sempat minta uang satu yang ditakutkan raja berapa Tak tanggung-tanggung menurut Ayu Ting Ting uang satu yang diminta Ayu Rotas Bisa mencapai Raja 500.000.000 dikasih dan satu yang ditakutkan raja Disampainya di pasar Ayu Ting Ting terlihat diam-diam mengawasi seberapa besar Pengeluaran sang Ayah dengan uang stasi sebanyak itu Gue pengen tahu berapa nih dia setelah belanja bisik Ayu Ting Ting ke kamera Biasanya minta sama ibu sampai krotek sampai sejuta Setiap kali Ayu Rotas melakukan transaksi Ayu Ting Ting diam-diam mencatatnya di nape Ayu Ting Ting menjuga Ayu Rotas tak ganti uang sebanyak itu untuk belanja ke pasar Terlebih selama di pasar Ayu Rotas kerap menawar harga dadangan yang ia beli Dan dengar saja sesampainya di rumah pengeluaran belanja Ayu Rotas ternyata tak sampai selesai Suka rupiah Dia agak tahu kalau keinginan dia ini bakal jadi penjaga tanah pantuan Ternyata total belanja hari ini hanya 413.000 rupiah Tata Ayu Ting Ting dan kebakannya tepat Tahu uang satwa yang rupiah masih tersisa banyak Ayu Ting Ting langsung menghubung padangkan ibu Oh masih tersisa banyak dong selalu ini kawasan Dengan neda bercanda Ayu Ting Ting minta uli kawasan usirkan ayah dan rumah Ibu cuma 413.000 rupiah usir dia dan rumah ini Teru Ayu Ting Ting disisir bahwa terbaik di kawasan dan ayah rupiah Hubungan panas Ayu Ting Ting dan Syahrul Gunawan berawal dari cinta ditolak Rungka hubungan panas Ayu Ting Ting dan Syahrul Gunawan yang menunggu sempat dikembarkan dekat Berawal dari cinta ditolak ini diketahui Ayu Ting Ting melakir nomor Syahrul Gunawan Akibatnya Syahrul Gunawan pun takut kaget saat mengetahui Ayu Ting Ting melakir nomor WA adias WhatsApp miliknya Sebelumnya Syahrul Gunawan pernah mengungkapkan bahwa cintanya ditolak oleh Ayu Ting Ting Bahkan Syahrul Gunawan sampai membocorkan isi cek pelantun alamat palsu itu ke Irfan Hakim Dan juga Raffi Ahmad selaku host F.Y.T Sayangnya kini Syahrul Gunawan berakhir diblokir Ayu Ting Ting Pengakuan Syahrul Gunawan diblokir Ayu Sampai membuat rekan artis bertanya-tanya Pengakuannya itu terungkap sadirnya menjadi bintang tamu dalam acara televisi Sweet Daddy Dalam acara tersebut mulanya Syahrul Gunawan meminta maaf kepada Ayu Ting Ting Jadi intinya gini aja pokoknya kita berteman Ya udah maaf ya yu ucannya dikutip dari kenal Youtube TransTV Dia juga menjelaskan alasannya mengkocorkan isi cek Ayu Ting Ting Itu kan gue pikir bercanda lihatin WA itu Gue berasa di rumahnya Irfan Hakim yang waktu itu sama teman-teman Tandasnya Akan tetapi Syahrul Gunawan tidak menyangka ulangnya tersebut membuat sang biduan tersinggung Yang mohon maaf kalau tersinggung karena kan hal-hal yang bersifat private gitu kok diliatin sambungnya Di kesempatan yang sama Syahrul Gunawan kemudian minggung soal dirinya yang diblokir Ayu Ting Ting Ayu jangan diblok lagi dong nomornya pintanya lagi Ucapan pria 46 tahun ini sentang langsung membuat host acara Sweet Daddy itu heboh Pertanyaan demi pertanyaan mulai bertubi-tubi datang ke Syahrul Gunawan Jadi kenapa ngerasa diblok apa fotonya hilang tanya Denny Jakur Iya kok bisa tau diblok sawut wika salib Dicari gak ada tim pola reji Sayangnya Syahrul Gunawan tidak banyak berkomentar Dia hanya mengatakan sempat terkejut karena diblokir Ayu Ting Ting Meski begitu ayah satu anak ini menambahkan masih berteman dengan sang biduan di Instagram Ya tapi gak maksudnya Instagram masih follow-followan cuma kalau itu gue agak kaget aja conturnya Masih penasaran soal Syahrul Gunawan diblokir Ayu Ting Ting Denny Jakur lantas meminta pemain sinet rancin dan cun itu untuk mengirimi pesan ke sang biduan Coba cek say Hai kalau cek di satu gak ada foto berarti bener Ucar Denny Namun permintaan Denny Jakur ditolak oleh Syahrul Gunawan Dia beralasan ponselnya sedang dalam keadaan di charge Handphone gue lagi di charge selanjutnya Rupanya bukan hanya itu alasan perlukan Syahrul Gunawan Wakil Bupati Bandung ini juga menunturkan luas saat ini Ternyata ingin membuat orang lain salah paham padanya Sebab ternyata setelah ditolak Ayu Ting Ting Syahrul Gunawan tengah dekat dengan seorang wanita Udah gak usah dibahas sekarang ada PR baru lagi Gue lagi dekat yang ada gue ntar gak jadi nih ucap dia Pihanya dangdut Ayu Ting Ting menolak artis sekaligus politisi Syahrul Gunawan Wakil Bupati Bandung Syahrul Gunawan membocorkan pikir dari Ayu Ting Ting Saat berangdut asal Depok itu menolak cintanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.